Seperti inilah suasana kegiatan belajar mengajar siswa kelas 4 di SD Negeri 3 Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Tanpa meja dan kursi, siswa harus melaksanakan pembelajaran setiap hari di dalam musola sekolah. Hal tersebut diakibatkan karena rusaknya atap di dua kelas tersebut, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Atap yang termakan oleh rayap membuat kepala sekolah merasa khawatir jika nantinya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kepala SD Negeri 3 Jepang Pakis Endang Sri Mulyani mengatakan, siswa kelas 4 terpaksa dipindahkan ke musola untuk menggantikan siswa kelas 2 dan langit-langit ruang kelasnya yang ambrol. Pasalnya, jumlah siswa kelas 4 lebih sedikit dibandingkan siswa kelas 2. Sementara di musola, kapasitas ruangnya sangat terbatas. Tanda kerusakan langit-langit kelas tersebut sebenarnya sudah tampak sejak 2018 lalu. Kerangka atap yang terbuat dari kayu sudah lapuk dipenuhi rayap. Karena terlalu lama dibiarkan dan ternit yang menempel di kerangka akhirnya ambrol. Jadi saya terpaksa dengan adanya itu orang tua mengelur. Bukan masuk siang topu, singgupun kadang tidak ada, gini-gini. Akhirnya bagaimana kalau, tapi nak ditanya, memang kenyatanya dari dinas tidak boleh, gitu saja Pak. Jadi hanya baru-baru saja. Jadi tidak ada ruang lain, selain musola? Tidak ada. Ruang guru saja, ruang kepala sekolah saja tidak ada. Tapi jangan rusak, gitu. Tapi ini nanti, ini saya mengajukan proposal, Pak. Terus terang, bisa sudah saya buat. Dan saya ke OBT karena belum, ini saya mengajukan purpose belum ada. Tambah lokal, tambah kelas satu, karena ruang guru tidak ada. Begitu, jadi bisa dimanfaatkan ruang guru dan ruang kepala sekolah. Oke. Mulai kapan dulu? Ini baru-baru saja, ya. Tahun ajaran baru, tahun ajaran baru tidak langsung di sini, Mas. Tetap di kelas, cuma tadi prosesinya kadang-kadang siang. Iya, masuk siang, gantian kelas satu sama kelas dua. Sementara itu, anggota Komisi DDPRD Kudus muhtamat menyayangkan kondisi tersebut. Pasalnya, DPRD Kabupaten Kudus telah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan sekolah-sekolah yang rusak kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrik Pora Kudus pada tahun ini. Sehingga, Dinas Terkai diharapkan segera mungkin merealisasikan bantuan bagi sekolah yang sifatnya arjen. Saya belum tahu kalau itu, karena kan perlulisan saya sudah dengar. Dan untuk anak-anak yang tidak di sini, memang saya sering pribadi maupun atas nama Komisi menyayangkan pun terjadinya seperti itu. Ya, tidak apa-apa. Ya, kenapa? Ya, tidak apa-apa. Nah, itu memang urgensinya kayak gitu. Dan ternyata prosesnya kayak gitu, kita mau ngapakan itu. Artinya, saya berharap dengan kejadian yang kita lihat pada pagi ini, Kemerintah Daerah, terutama dari pendidikan, ya, untuk bisa secepatnya. Nah, karena anggaran sudah ada, sudah kita anggarkan di Komisi D kemarin. Di Munir, saya minta lah untuk proses penggarapannya. Ya, secepatnya. Itu cepatnya bisa dilakukan. Karena memang anggarannya sudah kita seduk dari tahun 2019. Dengan kerusakan sekolah tersebut, Kepala Sekolah SDN 3 Jepang Pakis juga menerangkan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan dinas terkait. Dan dirinya berharap segera mungkin mengalokasikan dana untuk perbaikan sekolah.